ketemu lagi dengan ala dapur nurcit korompis dan salam sehat buat teman-teman semua ya yang teman-teman yang merayakan hari puasa tinggal berapa hari lagi ya, mau hari raya dan sukses ya, sampai selesai dan hallo iedereen netherland, huyumorhen dan saya lagi mau bikin resep tahu isi ya, tapi ini sayurnya saya tidak masak ya ini cuma seperti ini, kalau mau diisi ini tahunya saya sudah goreng, saya cuma ada tahu seperti ini biar ada cuma gitu, tiga orang disini dan ini bahan-bahan lainnya ya teman-teman dan kalau teman-teman senang dengan channel ini tolong di subscribe, like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses dan jangan lupa aktifkan gambar lonceng supaya teman-teman bisa dapat kalau ada video baru ya dan ini saya mau bilang ini juga kalau resep-resep yang saya bikin teman-teman bisa juga ya teman-teman mau pakai buat usaha oke seperti ini tahu isi bisa juga ya oke itu dia resepnya teman-teman panjang ya teman-teman ini bahan isi ya dan ini buat bahan kulitnya dan saya mau campur ini ini kol saya sudah potong dan cuci bersih seperti ini sesuai keliaraan teman-teman aja ya ini wortel oke dan saya masukkan daun bawang ini daun bawang saya pakai cuma satu ya teman-teman yang penting kita sudah cuci tangan ya dan ini bumbunya saya pakai bawang putih seperti ini ya tidak penuh dan masukkan bawang putih garam, merica, aroma kaldu bubuk ya oke seperti ini kita remas-remas seperti ini ya teman-teman dan teman-teman kita isi seperti ini ya dan ditekan-tekan ke dalam lebih bagus sih isi pakai tangan ya kalau teman-teman itu bisa juga pakai handscone dan kita tekan-tekan ke dalam seperti ini ya teman-teman kalau teman-teman suka mau lebih banyak DP isi di dalam teman-teman bisa itu aja seperti ini ya kore seperti ini di dalam saya keluar sedikit seperti ini ya tapi kita harus begini dulu kalau kita korek sedikit supaya itu DP isi bisa banyak dalamnya begini oke teman-teman kalau ada tahu banyak bisa ya isi ini karena bisa bikin sayur atau bisa makan sama nasi atau bikin salad ya oke dan ini sudah seperti ini dan saya mau taruh ini mau campur DP kulit ya ini tepung beras sudah ada ukurannya ya 125 tepung beras dan ini 75 gram tepung terigu dan ini saya mau taruh bumbu ini ada merica merica ini ketumbar kunyit bubuk, aroma, bawang putih, garam ya masukkan semua dan kita aduk dulu dan saya masukkan ini margarin cair ya teman-teman dan saya masukkan kemudian dan saya masukkan 20 gram dan saya masukkan yang tadi terima kasih atas tepung terima kasih atas terus makan tanpa , dan saya masukkan saya masukkan teman-teman saya sudah tambah 3 sendok teh seperti ini ya mungkin setiap negara tepungnya agak beda-beda seperti ini ya teman-teman oke dan saya sudah kepanaskan minyak dulu ya dan saya taruh ya di itu seperti ini seperti ini ya teman-teman dan kita ambil ini tepung kita seperti ini jadi kita ini takut tak tutup ya dan saya melihat minyak dulu dan teman-teman saya mau goreng ya itu teman-teman mau goreng seperti ini dia tidur sesuai selera ya dengan api sedang ya kita lihat aja kalau dia sudah merah-merah kita bisa balik teman-teman ini sesuai selera teman-teman teman-teman bisa itu usaha ini ya ya kalau satu biji begini saya tidak tahu kalau di menadol berapa ya dua ribu kali mantap teman-teman ini saya mau balik lagi ya ini dan sedikit lagi kita bisa angkat aduh kelihatan aja sudah kristi ya teman-teman mantap teman-teman ini saya semua angkat ya dan kompor teman-teman ini dia saya cuma dapat ini teman-teman saya beli ini di winkle seperti ini ya satu balak ini biasa kita beli seperti itu jadi kalau kita mau bikin banyak mesti dua balak seperti ini tapi kalau di Indonesia banyak tahu saya tahu ya kalau di sini aduh susah banget cari tahunya oke teman-teman ini wajib cobain aduh kelihatannya aja sudah crispy mantap dan ini teman-teman wajib cobain resepnya saya mau merasa jadi sayang lihatnya bagus tapi rasa aja maaf ya kalau teman-teman lagi puasa tapi saya tahu Indonesia sudah buka kali ya beda 6 jam oke mantap saya enggak bisa makan cabai begini teman-teman aduh mantap kayak enak ini juga bisa makan sama nasi atau buat cemilan boleh juga ya sesuai selera teman-teman oke teman-teman saya mau bilang banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe yang sudah support saya ada penurut cekrompis terima kasih banyak ya sampai ketemu lagi di resep yang lain ini kalau buat teman-teman mau pakai usaha ya berapa ya ya berapa ya kalau satu begini dulu saya tahu seperti ini saya beli di bingkel ya di wow ini 2000 2000 sampai 2500 lihat isinya enak sekali tapi teman-teman mau pakai sambal sambal kecap boleh juga ya teman-teman dim enak 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 selamat menikmati